Intro Hari terakhir cuti panjang akhir pekan membuat warga yang datang dari berbagai daerah kembali memadati area objek wisata pantai di Kecamatan Sumur, Pandegang, Banten. Kondisi pesisir yang masih alami dan dipenuhi pepohonan dipilih warga karena dinilai sejuk dan tidak panas sehingga memberikan kesan tersendiri saat menghabiskan waktu luang bersama keluarga tersebut. Saat tsunami 2018 lalu, pantai Sumur hancur. Selain menikmati suasana pantai untuk rekreasi atau sekedar berenang dan bermain, namun sayangnya karena tidak ada petugas yang berjaga di lokasi ini, para pengunjung tampak mengabaikan aturan kesehatan terkait penggunaan masker ataupun menjaga jarak fisik dari wisatawan lain yang berkumpul bersama mereka. Kendati masih didominasi oleh wisatawan lokal, namun beberapa pengunjung dari wilayah Jabodetabek juga tampak datang dan berlibur di salah satu pantai di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tersebut. Pengunjung beralasan karena sengaja memilih berlibur saat akhir pekan ini, lantaran sudah lama tidak berlibur akibat ditutupnya objek wisata di daerah tersebut beberapa bulan kebelakang karena harus mengikuti anjuran pemerintah. Saya cuma mengasih tahu supaya menggunakan masker dan kalau dia tidak mau menggunakan masker, ya apa dikeluarkan? Ya tidak juga sih, hanya menegur dan seluas pada aja gitu. Meskipun sempat sepi karena COVID-19, namun secara perlahan pengunjung wisata-objek wisata di sumur Pandeglang mulai menggeliat kembali setelah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tatanan kehidupan baru. Arimaranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.